Abizar Al-Ghifari tak lulus SMA, faktor ekonomi jadi sebab. Putra bungsu almarhum Ustaz Jeffrey Al-Buhori, UJ Abizar Al-Ghifari kini diketahui terjun ke dunia hiburan. Ya, belakangan Abizar juga terlihat membintangi beberapa film hingga seris. Kuat dugaan, Abizar kini tertarik ke bidang seni peran hingga akhirnya memutuskan untuk menerima banyak tawaran pekerjaan. Sontak saja, di usianya yang masih begitu muda, sedikit demi sedikit Abizar mulai merengkuh popularitas. Meski tak dipungkiri jalannya di dunia hiburan masih begitu panjang, namun yang paling mengejutkan publik, tak seperti artis muda seusianya yang bisa bekerja sambil belajar, Abizar justu mengaku tak menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA. Hal tersebut pun tentu membuat banyak orang bertanya-tanya. Sementara itu, baru-baru ini melansir dari postingan Instagram salah satu akun gosip yang diunggah Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023, beredar cuplikan video ulang saat Abizar tengah diwawancara. Pada kesempatan itu, terungkap pula alasan Abizar berhenti sekolah dan enggan untuk melanjutkannya lagi. Ya, faktor utamanya yang menjadi penyebabnya tak lain tak bukan ialah faktor ekonomi. Tak dipungkiri memang, semenjak kepergian uji ekonomi keluarga Umi Pipik sempat mengalami kesulitan. Umi Pipik bahkan harus banting tulang demi keluarga. Melihat hal tersebut, tentu Abizar tak bisa tinggal diam hingga akhirnya memutuskan untuk ikut andil membantu sang bunda. Sebenarnya faktornya itu lebih ke ekonomi keluarga, kata Abizar. Disitu kan keluarga lagi gak stabil, gak ada juga orang yang bisa nyari duit lah pada saat itu, nyokap-nyokap doang lah waktu itu, dan akhirnya gue ikut andil, tambah Abizar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!